Intro Bahwa nanti di hari kiamat, binatang-binatang yang didolimi itu oleh sesamanya akan diselesaikan Artinya kalau binatang itu diterkam dengan buruk oleh binatang yang lainnya Tapi saya tidak mencoba ingin membayangkan sedetil itu Karena nanti kalau sedetil itu kita akan kebingungan Karena binatang ini dimakan ini, ini dimakan ini, ini dimakan ini Kita tidak bisa membayangkan sedetil itu Karena di dalam hadis itu kan kambing-kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk akan dipertemukan Karena dulu ditanduk sama dia berarti sekarang dibales gitu ya Artinya itu Allah yang maha tahu Cukup memberikan ilustrasi kita bahwa di dalam dunia binatang sendiri nanti ada kisos Di hari akhirat Dan itu diperlihatkan di depan manusia Setelah urusannya selesai, mereka menjadi debu Dan itulah yang membuat manusia menangis Kenapa? Karena urusannya selesai mereka Kalau nanti di hari akhirat, urusan manusia setelah itu selesai Enggak selesai, justru itu mulai Ketika sudah hak-haknya ditunjukkan, dia mentolimi Justru dia menangis, kenapa? Karena dia akan tahu kemana perjalanan abadi dia Gitu Terima kasih.